Intro Hei 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 hola Indomax Indomagazines Nah ketegangan antara pihak Rusia dan lawan-lawannya dari NATO and the gang Sepertinya kini semakin memanas nih bos Muka Pak Putin pun mungkin merah-merah jambu Karena ternyata sebelum kapal perang Inggris dan armada tempur Rusia di Laut Hitam Hampir terlibat konfrontasi baku hantam kemarin Ternyata beberapa hari sebelumnya Inggris pun telah sepakat dengan Ukraina Untuk memasuk kapal perang dan membangun pangkalan militer untuk Ukraina bos Dan walaupun kemarin tembakan peringatan dan bomnya Rusia tak kena Namun Rusia pun mengatakan lain kali kalau masuk lagi kapal perang Inggris Akan dihajar beneran bos Nah selain itu dalam rentang waktu ini NATO pun tengah terus jor-joran Menumpuk militer di perbatasan Rusia Membangun infrastruktur militernya di dekat perbatasan Rusia Tetapi malah menolak untuk berdiskusi dengan Rusia Nah disini Pak Putin pasti mikir nih bos Nih ada apa nih? Numpuk-numpuk militer? Dia jadi diskusi gak mau? Mau nyerang kah? Nanti diserang balik nangis Nah lantas bagaimanakah beritanya? Mulai dari kesepakatan antara Inggris dan Ukraina Serta militer yang ditumpuk NATO di dekat perbatasan Rusia Ada apakah sebenarnya? Oke kita mulai dari yang pertama bos Beberapa hari lalu seperti yang kita ketahui bersama Militer dari negaranya Pak Putin Raski-Raski dengan sangarnya telah mengusir kapal perang Inggris HMS Defender dari Laut Hitam Tak main-main Kapal perang Raski ini pun dikatakan sampai melepaskan tembakan peringatan Dan jet tempurnya menjatuhkan 4 buah bom Di jalur lintas kapal HMS Defender Sebuah kapal destroyer tipe 45 milik Inggris Yang baru ditugaskan sejak tahun 2013 lalu Nah Kedatangan kapal perang Inggris ke Laut Hitam ini pun pastinya mengundang Tanda tanya Mr. Putin Mengapa ia sampai-sampai berani mengganggu tidurnya sang beruang merah? Oke Dikutip dari beberapa sumber berita berikut Ternyata tujuan kapal perang Inggris berada di Laut Hitam pada saat itu sebenarnya adalah menuju Odessa Sebuah wilayah di Ukraina dan mereka pun telah tiba pada tanggal 18 Juni 2021 kemarin Nah di atas kapal perang Inggris HMS Defender itulah Wakil Menteri Pertahanan Ukraina dan Menteri Pengadaan Pertahanan Inggris Menandatangani sebuah memorandum tentang proyek kemitraan maritim antara konsorsium industri Inggris Dan Angkatan Laut Ukraina Dan secara khusus ternyata memorandum tersebut pun mengatur tentang rencana desain dan konstruksi bersama kapal perang di Ukraina dan negara Inggris Selanjutnya ada juga rencana rekonstruksi perusahaan pembuatan kapal Ukraina Dan bahkan ada juga rencana pembangunan dua pangkalan Angkatan Laut Ukraina Semua memorandum ini pun ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kapal destroyer HMS Defender milik Inggris yang hampir dibabat oleh armada Rusia kemarin Wah ternyata saudara lama Rusia si Ukraina kini telah semakin akrab dengan salah satu rival beratnya Rusia yaitu Inggris Yang notabene merupakan anggota yang sangat berpengaruh dalam aliansi kekuatan barat yaitu NATO Dan dengan ini artinya Inggris pun akan membantu Ukraina untuk menghidupkan kembali industri pembuatan kapalnya Kemudian kedua negara pun akan merancang dan membangun kapal perang di Ukraina dan di Inggris Dan yang paling patenya lagi nih bos, Inggris pun akan menirikan dua pangkalan Angkatan Laut untuk militer Ukraina Nah Pak Putin gimana nih Pak? Apakah Bapak akan diam saja atau berusaha mencegah Inggris mendekati Ukraina? Karena jika ada pangkalan Laut buatan Inggris di Ukraina Maka pihak Inggris pun mungkin akan semakin mudah melakukan misi intelijen mengintip kekuatan Rusia di sekitar kawasan Nah sementara itu dilain cerita dikutip dari beberapa sumber berita berikut mewartakan Bahwa Rusia pun telah prihatin dengan pembangunan infrastruktur militer NATO di dekat perbatasannya Serta fakta bahwa aliansi pertahanan Blok Barat NATO tersebut enggan untuk secara konstruktif mempertimbangkan proposal Demi mengurangi ketegangan Atau dengan kata lainnya ternyata pihak NATO pun telah menolak diskusi bersama dengan Rusia terkait keamanan dan ketegangan regional Hal itu pun telah diungkapkan Presiden Rusia Mr. Vladimir Putin dalam pidatonya di konferensi Moskow Tentang keamanan internasional ke-9 pada Rirabu 23 Juni 2021 kemarin Nah terkait permohonan diskusi antara Rusia dan NATO ini pun perlu kalian ketahui bos Bahwa sebelumnya Rusia pun telah mengajukan proposal untuk mengembangkan formula keamanan baru antara Rusia dan NATO Dimana intinya mereka harus memperhitungkan semua faktor yang mempengaruhi stabilitas strategis dalam interkoneksi Bahkan baru-baru ini dikutip dari beberapa sumber berita berikut diketahui bahwa Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO telah menolak untuk menjalin kontak dengan militer Rusia Meskipun ketegangan di Eropa meningkat Menteri luar negeri Rusia yaitu Sergei Lavrov saat konferensi keamanan internasional Moskow Kamis kemarin pun mengatakan bahwa NATO sama sekali tidak ingin berkomunikasi melalui militer Menurut Lavrov, Rusia pun telah menyarankan NATO untuk menyempakati latihan militer jauh dari perbatasan Satu sama lain dan tidak meluncurkan rudal jarak menengah maupun pendek di Eropa Tetapi hal itu pun tidak mendapat respon dari NATO Nah, sepertinya Rusia-NATO kini semakin panas nih bos Karena terkait peristiwa baru-baru ini dimana kapal perang Inggris yang masuk tanpa izin ke wilayah yang dianggap Rusia sebagai wilayahnya Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, Rusia pun diketahui sampai-sampai mengirimkan pesan keras kepada Inggris Dan mengatakan bahwa bila Inggris kembali memasuki wilayah kami, militer Rusia pun tidak hanya akan memberi peringatan Tetapi juga dapat menembak langsung sasaran Kremlin pun menggambarkan operasi kapal destroyer Inggris yaitu HMS Defender ini merupakan aksi provokasi yang disengaja bos Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia sangat khawatir dengan operasi Inggris di perairan semenanjung Crimea Bahkan di hadapan para wartawan, Peskov pun mengatakan bahwa operasi itu tidak dapat diterima dan tidak konsisten dengan hukum internasional Rute pelayaran HMS Defender dari Ukraina ke Georgia melalui tanjung violen di Crimea jadi subjek klaim dan bantahan Moskow pun mengatakan bahwa kapal tempur Inggris melanggar wilayah mereka Sementara Inggris dan sebagian besar negara barat lainnya mengatakan bahwa wilayah itu milik Ukraina Dan menurut Rusia, aksi Inggris adalah sebuah aksi provokasi Nah, makin lama, makin panas, berasap, semua pihak mencak-mencak Apakah selanjutnya akan terjadi baku hantam benaran nih bos? Mari kita tunggu kelanjutannya Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Demi Indonesia Maju Salam Indomex Indomagazines Selamat menikmati